Intro 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 Halo Kai, jumpa lagi dengan gue Noe dari IndonesianTrust.com kali ini, gue akan coba review semua 4 rem dengan merek VTC ini adalah produk dari Vietnam dia satu pabrik atau satu teknologi dengan L bisa dibilang ini ada yang angkatnya atau ada yang hangungnya ini ya guys kalau lo melihat dari bentuknya secara visual nih, secara visual ini dia VTC secara visual dari platnya bisa kelihatan dia ini berkualitas satu, ketauan banget di pabrik sendiri karena ada marking VTC-nya yang dicetak lancung secara stamping atau secara forging kemudian ada kode-kode pabriknya ada pembuatannya termasuk plot-lotnya kalau beda kalau ini adalah kampas biasa kampas biasa itu polos tanpa apa-apa ini ada temukan mereknya ada brandnya kalau ini ada brandnya sesuai dengan VTC kalau lihat dari permukaan memang sulit sulit tidak ditepak tapi secara teknikal atau spesifikasi VTC memiliki spesifikasi yang sangat tinggi dia tidak membuat atau metalisnya itu cakramnya tidak kampang habis terus anti asbestos yang berarti ramah lingkungan dan sehat dan kemudian pengereman yang sangat terbaik nah gue akan coba gue penasaran juga apa perbedaan di pack-nya ini di breakpad-nya ini perbedaan di material yang ada di breakpad ini yang antara yang non asbestos sama dengan asbestos gue coba akan langsung tes langsung kali ini gue akan coba langsung kita akan melakukan pengujian gesekan atau friction test menggunakan sebuah grinda biar kita jadi tahu apa perbedaannya apakah secara kaset mata apakah ada tapi kalau secara kaset mata lu bisa lihat ini permukaan antara ptc dengan lampas lem yang biasa yang ptc ini lihat dia lebih halus terat-teratnya lebih halus dan tidak lebar-lebar berbeda dengan yang ada di kiri gue ini yang warna hitam dan dia warna silver kelihatan menggunakan cat yang lebih baik warna silver ini kalau hitam biasanya memang catnya lebih murah ini warna silver nah itu kan lebih halus lebih halus dan lebih merata lebih jarang-jarang kalau untuk serat-serat yang mengkilap tersebut bahkan hampir tidak mengkilap dari situ aja kita secara kilau materialnya sudah terlihat perbedaannya secara kilau ini adalah behavior eee properties secara physical properties maupun behavior propertiesnya secara kaset mata yuk langsung aja kita coba kita melakukan friction test kalau guys disini saya ada gerinda dan kita akan coba untuk menggerinda atau menggesekan memberikan gesekan tingkat tinggi pada tampar yang di disi atau di disi breakback terus kalau kita lihat kita lihat kita akan bersih ya Dibunya cukup butih Dari segi aroma tidak terlalu memberikan aroma yang signifikan Bisa dicium juga disininya juga Tidak ada bau menyengat Dan tidak terlalu panas Oke selanjutnya Selanjutnya akan saya coba untuk Kampas rem biasa Yang harganya sekitar Rp. 20.000 Lebih terjangkau Dari segi bau Dia lebih banyak Dan juga baunya sangat menyengat sekali di sini Sangat tidak baik ya Ini benar-benar yang mengandung asbestos menurut saya Dan saya yakin ini mengandung asbestos Beda dengan aroma yang ada di sini Jadi di sini benar-benar tidak ada aroma atau aroma yang menarik Sama-sama tidak terlalu panas Tapi ini debunya lebih banyak Dan aromanya lebih menyengat Seperti aroma terbakar Dan bikin benar Kayaknya tidak bak Oke Itu saja Salah satu step pengerjaan Atau Kita cara mengetahui secara fisik Bagaimana membedakan kampan yang mahal Atau kampan yang jangan kuat Tinggi Memangkut tolak betong Atau hikuman Dan tidak menutup Begitu yang anda Itu perbedaannya Dengan kampan rem biasa Nah atur ya Itu saja dan saya Menol Terima kasih Sampai jumpa